Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Saya Rizbun Arief dari Forum News Network Eksistensi bangsa Palestina atau khususnya negara Palestina itu sekarang mencatat satu kemajuan karena sejumlah negara ini mayoritas bahkan bukan sejumlah negara 143 negara anggota PBB itu mendukung proposal agar Palestina itu bisa menjadi anggota penuh dari PBB dan yang cukup menarik itu sejumlah negara sekutu dari Amerika Serikat seperti tetangga kita Singapura, Australia terus di Eropa ada Perancis, Spanyol dan sebagainya juga mendukung itu sementara beberapa negara lain yang kita kenal juga sebagai sekutu dari Amerika seperti Inggris dan sebagainya itu justru Belanda dan Ukraina itu menyatakan absen sementara, absen maksud saya bukan absen absen dan tentu Amerika dan Israel menolak itu nah saya ajak Anda untuk berbincang tentang perkembangan terbaru ini dan bagaimana masa depan bangsa Palestina dan negara Palestina ini bersama dengan pengamat internasional khususnya Timur Tengah Tengku Zulkifli Usman Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Hirsu Alhamdulillah baik-baik baik-baik ya oke jadi apa-apa yang Anda mencermati ini dari dari perkembangan terbaru ini karena orang kemudian banyak yang skeptis ah nanti juga akhirnya kalau itu juga akan diveto lagi oleh Amerika begitu terima kasih terima kasih Bang Hirsu pas kesempatan ini saya ingin menjelaskan perkembangan terbaru ya ini perang di Palestina ini sudah berjalan sekarang itu bulan ketujuh ya bulan ketujuh dan kita di awal-awal dulu pernah mengobrol juga ya nah ini sudah masuk bulan ketujuh jadi begini sekarang itu persoalan yang paling mendasar di Palestina itu adalah Israel pemerintah Israel terutama ini tidak menginginkan adanya kejatan-kejatan karena mereka menginginkan Hamas ini benar-benar dieliminasi dihabisi total karena mereka khawatir serangan 7 Oktober itu nanti terulang kembali mereka cukup trauma kemarin dengan serangan 7 Oktober karena itu banyak memindukan korban yang luar biasa baik materi ataupun imateri di sepihak Israel makanya mereka sekarang itu ingin melakukan segala cara agar bisa benar-benar memastikan Hamas ini selesai baik yang di jalur Gaza maupun sekarang mereka mau masuk terapah walaupun yang berapah sekarang belum termasuk skala penuh begitu banget itu yang pertama yang kedua soal keanggotaan Palestina di PBB saya perlu menjelaskan sedikit historinya bahwa memang dari dulu Palestina ini sulit di penuh bagi adonan PBB bahkan upaya ini sudah dilakukan sejak dulu masih hidup waktu ada perjanjian Oslo tahun 1988 ini sudah dicoba kemudian gagal kemudian dicoba lagi di tahun 1993 95 itu di masa Yitzhak Rabin di masa itu itu juga gagal karena memang pada dasarnya negara-negara kekuat yang memback up Israel ini terutama Inggris Amerika tidak menginginkan ada Palestina bahkan sampai hari ini kita lihat mereka itu tidak mendukung Palestina Amerika selalu memveto Palestina menjadi anggota PBB dan bulan lalu juga difeto lagi oleh Amerika dan kemarin hari Jumat juga Amerika dan Inggris juga termasuk yang tidak setuju Amerika tidak setuju Inggris abstain jadi kalau kita lihat pada dasarnya tidak ada opsi Palestina itu merdeka menurut versi Israel dan sebutnya di Barat dan Eropa itu clear standing point Israel oke ya oke tapi dengan ada perubahan-perubahan beberapa negara sekutunya yang saya sebut tadi misalnya seperti Spanyol Perancis dan sebagainya akhirnya mendukung itu bahkan termasuk yang Singapura dan sebagainya itu itu apa artinya sebenarnya pada dasarnya sebenarnya kalau negara-negara tadi itu ada big move gitu dalam sikapnya itu bukan berarti mereka pro-Palestin tapi mereka ini tidak mau apa namanya menjadi kolateral damage dari konflik ini karena kita tahu sekarang itu berjalannya 6 bulan lebih konflik antara Hamas dan Israel ini apa namanya mengundang global pressure terhadap Israel jadi mulai dari demo masyarakat mulai dari demo mahasiswa sampai menjalar ke Eropa Amerika bahkan Indonesia jadi ini adalah global pressure untuk Israel sehingga negara-negara tadi yang awalnya tantangan mencuri Israel sekarang berupaya untuk apa namanya maksimum restrain gitu ya karena mereka nggak mau kena dampak dari kasus ini karena itu bukan merupakan kepentingan nasional mereka ya mereka sudah cukup capek dengan konflik 7 bulan ini dan pemerintahan Netanyahu ini kan dikenal dengan pemerintahan garis keras dia sangat keras kepala apapun ceritanya dia ingin melanjutkan perang ini karena kalau dia tidak melanjutkan perang ini dia sendiri nanti yang diguling karena di dalam kabinet Netanyahu sekarang itu terus di press untuk Netanyahu agar melanjutkan invasi kalau tidak dia digulingkan itu clear sekali persoalan di dalam kabinet Israel nah ini menarik ya kalau kita bicara soal situasi domestik ya baik di Israel maupun negara-negara segutunya ya di Israel sendiri kan juga banyak unjuk rasa dan mereka merasa bahwa dampaknya cukup terasa terhadap perekonomian mereka sendiri juga di Israel ya tentu ada penentangan semacam itu tetapi tentu yang Anda tadi sebut aksi-aksi unjuk rasa di kampus-kampus di Amerika yang sangat meluas bahkan kemudian meluas juga ke Eropa saya kira ini kan tidak pernah terjadi sebelumnya dan ini kalau kita mengingatkan meskipun skalanya mungkin jauh lebih besar kayak era pada waktu anti perang Vietnam di Amerika yang flower generation beberapa wakti tahun lalu tahun 60-an iya pada dasarnya sekarang itu ada kelurusan sejarah dan kesadaran global soal Palestina makanya memang ini penting dan ini adalah satu perkembangan yang signifikan misalnya kalau dulu itu kan sejarah hanya lurus di dunia di dunia Islam ya tentang Palestina Israel kalau sekarang itu sejarah mulai diluruskan di dunia Barat dan Eropa jadi muncul kesadaran global soal Palestina apa yang terjadi sebenarnya di sana apa yang dilakukan Israel di sana secara real adalah genosida adalah etnik cleansing adalah pembunuhan penjajahan makanya kalau kita lihat hasil survei sekarang misalkan di Eropa dan Amerika itu kalau usia usia tua begitu usia 40 ke atas 50 ke atas itu mereka masih pro terhadap Israel tapi generasi barunya yang usia-usia muda milenial Z sampai seterusnya itu justru pro-Palestina karena distorsi sejarah itu terjadi di era tua sedangkan pelurusan sejarah terjadi di era anak-anak muda sehingga anak-anak muda ini gak bisa lagi dibohongi dengan sejarah Israel dan sekarang mereka sadar bahwa apa yang dilakukan Israel di Palestina di Gaza sudah kurang lebih 78 tahun itu adalah sebuah penjajahan sebuah pendudukan perampokan pembantaian dan kejahatan yang sangat besar yang terus menurut dilakukan jadi ada global consciousness menuju global pressure jadi ada kesadaran global menuju pada tekanan global pada Israel sampai hari ini itu sebuah perkembangan yang signifikan saya rasa ini menarik Anda bicara soal itu karena bagaimanapun juga Amerika ini sekarang kan menjelang fail press dan kita tahu sebenarnya standingnya sama bahkan ini kan akan berhadapan Biden dengan Trump dan kita tahu Trump itu jauh lebih lebih solid dukungannya terhadap Israel karena pemindahan ibu kota Yerusalem juga terjadi di era Trump pada waktu jadi presiden tetapi faktor demografi tadi menyangkut populasi saya kira itu semacam perubahan sosiologis yang terjadi di mana-mana dan anak-anak sekarang ini terutama generasi milenil dan genzet ini kan mereka sekarang value-nya berbeda dengan para seniornya begitu ya seberapa besar menurut Anda bahwa tekanan-tekanan tadi itu sangat berpengaruh terhadap pemerintah-pemerintah dan terutama di Amerika untuk membicarakan hal itu saya ingin mengajak dulu kita menganalisa geopolitik karena ini berkaitan sekali dengan geopolitik yang pertama jadi Biden dengan Trump ini kalau dia terpilih nanti jadi presiden Amerika sama saja karena persenalan utamanya ada di Israel lobby jadi lobby Israel yang sangat kuat di Amerika itu sehingga selalu mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika siapapun orang yang mengisi gedung putih itu hampir tidak berpengaruh karena Israel pada dasarnya dia menguasai semua lini di Amerika itu jadi lebih kuat dari oligarki di Indonesia ya kira-kira posisi lobby-nya itu ya oh jauh jauh lebih kuat jauh lebih dalam jadi semua pemerintah Amerika tidak akan mampu move on dari sikapnya untuk mensupport Israel selama memang apa namanya Israel ini masih menjadi salah satu titik biopolitik yang krusial bagi Amerika maka siapapun yang terpilih nanti dia akan terus mensupport Israel tanpa batas misalnya 6 bulan ini ya 6 bulan ini kan Amerika mensupply senjata ke Israel tanpa batas ya termasuk bom berat begitu yang seberat 900 kilogram 800 kilogram dan 700 kilogram sekarang kan dia mengancam akan menyetup senjata akan menyetup senjata ini kata si Biden tapi saya gak yakin ini hanya permainan media saja saya yakin nanti kalau Israel memutuskan melanjutkan operasi di Rafah ini senjata akan terus mengalir ke Israel tanpa henti ini hanya drama di depan media oke pertanyaan saya sejauh mana bahwa Israel itu punya kemampuan untuk meneruskan operasinya di Rafah seperti halnya juga di Gaza karena bagaimanapun seperti saya singgung tadi juga ada persoalan ekonomi domestik Israel juga berkaitan dengan perang ini Israel pada dasarnya seperti saya sampaikan tadi walaupun Biden mengatakan tidak akan mengirim senjata tapi ketika dia memutuskan menginvasi Rafah dia tentu sudah punya kalkulasi bahwa Biden tidak mungkin menghentikan senjata yang pertama yang kedua negara-negara lain seperti Jerman seperti Perancis ataupun dan beberapa negara lain ini juga akan terus support Israel dengan senjatanya termasuk Inggris ya jadi kalau nanti terjadi skala penuh penyerangan ke Rafah tentu Benjamin Netanyahu sudah punya hitungan bahwa senjata tidak akan berhenti mengalir ke Israel oke kita kita kaitkan dulu dengan peta yang berubah di PBB itu kan juga setidaknya itu meskipun kita tidak boleh terlalu berharap banyak dengan bahwa kemudian Palestina itu akan menjadi anggota penuh dari PBB tetapi itu kan setidaknya memberikan gambar peta yang sudah berubah juga di dalam skala global ya betul jadi kita perlu mengapresiasi perkembangan global saat ini sehingga membawa Palestina sampai pada titik sekarang ini menunjukkan bahwa solidaritas global terhadap Palestina ini berjalan cukup baik ada perkembangan signifikan sebenarnya Bang Hirsu saya perlu menjelaskan bahwa Amerika tidak selamanya melihat konflik Israel dan Palestina ini adalah konflik yang berkepentingan langsung dengan domestik Amerika dan kepentingan langsung geopolitik Amerika karena pada dasarnya Amerika sekarang itu sudah harus fokus ke Cina sudah harus fokus ke Rusia dia pada dasarnya energi dia itu terbatas di Israel Palestina jadi tidak mungkin setiap saat sampai tanpa batas nanti ke depan dia akan terus men-support Israel ada batasnya karena Amerika ini sekarang energinya sudah harus ke Rusia sudah harus ke Eropa Timur sudah harus ke Asia Timur dia harus ngurusin Cina harus ngurusin Rusia jadi gak selamanya dia punya energi mengurusi Israel dan Palestina saja makanya apa sebenarnya ujung konflik ini dimana sebenarnya ujung konflik ini bagaimana kita melihat kira-kira peluang ujung konflik ini yang pertama memang perubahan geopolitik begitu Amerika tidak punya terlalu banyak kepentingan lagi dengan Israel dan Palestina dalam artian dia tidak mungkin ada di situ terus-menerus dengan semua energi bantuan uang dan sebagainya maka dunia berubah dia akan membuat melemahkan Israel itu sendiri begitu dia supportnya kurang dari Amerika nanti di masa-masa mendatang kita berpeluang memerdekakan Palestina makanya global pressure ini sangat penting diikuti dengan global consciousness jadi kesadaran global pressure global ini sangat penting bagi peluang kemerdekaan Palestina di masa-masa mendatang misalnya Amerika sekarang kan keluar dari Afganistan keluar dari Afrika karena dia memang sudah harus fokus di Rusia dan Cina begitu juga suatu saat Amerika pasti akan nyerah di Israel Palestina karena akan menguras tenaga dia cukup banyak sehingga membuat dia tidak bisa fokus ke tempat lain yang merupakan tempat yang lebih penting untuk dia fokuskan oke tapi mari kita kalau kurang dari sekarang kita ngomongin soal masa depan Palestina sendiri artinya apa ini kita Anda tadi menyebut ini satu kemajuan meskipun kita tidak boleh terlalu berharap banyak bahwa Amerika juga akan tinggal diam nanti prosesnya mungkin di tengah jalan juga akan diveto katakanlah begitu tahu kalau kemudian ada perubahan baru Amerika tidak memveto apa artinya dengan Palestina itu bisa menjadi anggota penuh dari PBB begini kalau soal anggota penuh atau tidak penuh itu pada dasarnya kita coba lihat hal yang sitansial selama Palestina masih di okupasi oleh Israel selama jalur Gaza itu masih didirikan dinding dan batas yang cukup kebal oleh Israel selama Jerusalem Timur tepi Barat masih dikuasai Israel maka pada dasarnya itu tidak subtansial apakah Palestina anggota temuh PBB atau tidak karena pada dasarnya Israel itu masih menguasai seluruh tanah Palestina darat laut dan udara jadi walaupun ada lobby di PBB dia diperima sebagai full membership saya rasa tidak subtansial tanpa pengangkatan blokade tanpa pemberian kehidupan yang layak terhadap rakyat Palestina yang bergulah 7 juta lebih jadi kalau kita lihat panggung PBB memang penting karena itu salah satu yang membuat nanti view di dunia global itu berubah soal Palestina tapi secara subtansial Bang Herso Palestina ini masih di bawah penjajahan dan ini menjadi PR kita bersama dunia internasional terutama dunia Islam termasuk Indonesia mungkin kita bisa ambil analoginya dengan antara Taiwan dan China daratan sampai sekarang Taiwan juga tidak diakui sebagai anggota PBB one China policy tetapi eksistensi Taiwan karena dia tidak langsung dijajah oleh China China sih bagus banget beda dengan Palestina kan begitu ya kalau Taiwan dengan Palestina ini beda kalau Palestina ini kan cukup komplikated persoalannya dan termasuk konflik yang klasik begitu campur juga dengan konflik agama disitu konflik geopolitik disitu nah kalau Taiwan kan murni konflik geopolitik dan apa namanya kalau kita lihat Palestina ini kan sudah diakui oleh 78 negara di tahun 88 dan sudah diakui oleh 143 negara di tahun 2024 sedangkan Taiwan itu kurang dari 10 negara tapi Taiwan tetap sebagai sebuah negara gitu ya Taiwan sampai sekarang tidak sebagai negara cuman Amerika menganggap perlu terus terlibat di Taiwan karena apapun ceritanya Amerika sangat berkepentingan di Indo-Pasifik bagi mereka Indo-Pasifik adalah salah satu titik dimana China jangan sampai menguasai Indo-Pasifik itu berbahaya bagi Amerika hanya sebatas itu ya oke jadi artinya sebenarnya ini ini apa ya kalau kita sebutnya sebagai sebuah image gitu lah katakanlah kalau bisa menjadi anggota penuh itu akan bagus tapi jauh lebih serius itu ada persoalan di domestik ya ketika Israel itu masih tetap tidak mau mengakui dan dia masih terus mencoba menghegemoni wilayah-wilayah Palestina ya ya betul jadi perlu juga dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama yang yang suktansialnya adalah sekarang itu bagaimana global pressure ini mampu membawa Israel ke media runding untuk mengangkui dua negara status dua negara jadi Bang Herso ujung dari konflik ini sebenarnya solusinya cuma satu jadi solusi dua negara Palestina bisa hidup berdampingan dengan Israel kita harus realistis bahwa Israel tidak akan pindah dari situ dan kita tidak mungkin membunuh 7 juta Israel di situ lalu kita hidup di situ di atas tanah begitu juga Israel tidak mungkin membunuh 7 juta orang Palestina lalu dia hidup di situ itu tidak mungkin terjadi makanya hal yang di apa namanya hal yang didorong oleh masyarakat internasional adalah choose the solution solusi dua negara bagaimana bisa hidup berdampingan begitu karena pada dasarnya walaupun Israel merampok tapi ini kan persoalan geopolitik sebenarnya perampok ini harus dihabisi dan harus diusir begitu tapi kan ini persoalan geopolitik tidak mudah tidak gampang makanya sekarang ini kan Palestina terus dijajah yang memungkinkan adalah kita solusi dua negara nah persoalan yang paling mendasar dalam solusi dua negara ini adalah Israelnya yang tidak mau Israel tidak pernah mau ada solusi dua negara dia menginginkan Israel itu sebagai sebuah negara demokrasi yang berdiri di dalamnya termasuk jalur Gaza Yerusalem Timur termasuk tepi Barat itu masuk semua dalam wilayah Israel dia menginginkan negara Israel satu-satunya tidak ada orang Palestina ini persoalan mendasar dan ini harus menjadi concern global pressure terhadap Israel agar mau mengakui solusi dua negara Israel sampai kapanpun tidak akan mengakui dua negara Israel menginginkan pembersihan etnik dan genosida terhadap orang Palestina sehingga nanti ada negara Israel raya di dalamnya orang Palestina sedikit bukan 7 juta mungkin sisa 2 juta sisa 1 juta karena mereka tidak menginginkan orang Palestina ada di situ setara dengan jumlah penduduk mereka karena ini gagal nanti mendirikan negara Israel raya ini saya rasa persoalan yang mendasar kalau dunia internasional tidak mampu menekan Israel untuk kemeja runding mengakui two state solution membagi wilayah dengan adil lalu menjadi apa namanya memperlakukan orang Palestina secara berdaulat secara terhormat maka saya rasa sampai kapanpun konflik ini tidak akan berakhir oke sekarang kalau kita balik lagi ke situasi aktual di sana soal Gaza dan kemudian apakah dengan sekarang sudah mulai menyerbu juga Rafah meskipun skalanya berbeda dengan Gaza artinya sebenarnya Israel merasa dia sudah berhasil menundukkan Gaza dan kemudian dia mencoba ke Rafah dan target akhirnya tentu saja tepi barat juga gitu kan kan ini kalau tepi barat dia tidak akan menginvasi tepi barat tidak akan karena tepi barat ini kan tidak akan dia tidak akan menginvasi tepi barat karena persoalan mereka selama ini sejak 2005 sejak Hamas menguasai jalur Gaza dan sejak Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza tahun 2007 itu kan persoalan mereka itu dengan Hamas jadi kan Fatah ini sebenarnya satu vaksi di tubuh di tubuh Palestina yang sangat kompromi dengan Israel makanya dia dikasih 5,8 ribu ya kilometer di tepi barat sedangkan Hamas yang tidak kompromi dengan Israel hanya dikasih tanah 365 kilometer persegi di jalur Gaza nah kalau kita lihat situasi sekarang itu yang dia lakukan adalah dismantling Hamas menghancurkan Hamas secara total baik yang di jalur Gaza sampai ke Rafah gitu jalur Gaza sudah selesai menurut mereka Rafah yang sekarang menjadi target selanjutnya tapi yang harus dipahami juga oleh masyarakat Indonesia adalah yang hancur itu di jalur Gaza itu hanya bangunan dan masyarakat sipil sedangkan Hamas itu sama sekali belum bisa di kalahkan jadi Hamas ini anggotanya kan sekitar 40 ribu sampai 50 ribu tentara jadi selama perang 6 bulan ini memasuk ke 7 bulan belum 10 ribu pun orang Hamas yang bisa dihabisi begitu dibunuh bagaimana kita mengatakan perang ini selesai jadi yang dilakukan Netanyahu sekarang di Rafah itu sebenarnya untuk menjaga muka dia biar tidak malu karena dia ingin menghabisi semuanya padahal sebenarnya yang di Gaza belum selesai apalagi yang di Rafah Hamas ini masih sangat kuat sekali persenjataannya masih kuat dia masih sembunyi dibalik terowongan terowongan dia tidak bisa disentuh oleh Israel dalam artian tidak signifikan begitu sedangkan jumlah Hamas itu cukup besar 40 ribu sampai 50 ribu sampai sekarang itu belum bisa dihabisi walaupun 20% seperti itu jadi walaupun nanti dia masuk ke Rafah sama saja dia hanya akan membunuh sipil dia hanya akan menghancurkan bangunan sedangkan persoalan inti dia menghabisi Hamas sebagai alasan dia melakukan pembalasan setelah Oktober 7 itu sama sekali belum memenuhi dan belum mencapai Israel sebenarnya secara politik gagal gagal total ya ok sekarang kan begini kalau kan kalau kita sebut Hamas ini melakukan perang gerilya lah terhadap Israel dan salah satunya itu kan kalau keberhasilannya gerilya itu adalah menyatunya rakyat dengan para gerilyawan apakah serangan ini itu kemudian berhasil memisahkan Hamas dengan rakyat di kawasan Gaza begitu atau justru malah ini semacam meradikalisasi warga Gaza perang ini tidak mampu memisahkan rakyat dengan Hamas pada dasarnya seluruh jalur Gaza ini ini sebenarnya semuanya Hamas bedanya antara yang bersenjata atau tidak jadi perlu dipahami kombatan dan bukan begitu ya kembatan dan bukan Hamas ini kan ideologi Anda tidak bisa membunuh ideologi dan hampir 2 juta lebih 2 juta 500 itu orang di jalur Gaza itu sama-sama mendukung Hamas dengan ideologi Hamas makanya mereka kan menang pemilu tahun 2006 secara mutlak di jalur Gaza itu menunjukkan bahwa ideologi Hamas itu menyatu dengan rakyat Gaza jadi tidak mungkin dismantling Hamas secara total jadi yang ini kalau lihat perkembangan semuanya bagaimana kelanjutannya perang di Gaza dan juga yang sekarang mulai meluas ke Rafah ini pada dasarnya kalau kita lihat kalau perang dari 6 bulan yang lalu ujungnya sebenarnya Israel ini ingin menjaga mukanya jadi dia ingin dia sudah bilang dulu ketika 6 bulan yang lalu kita dalam kondisi perang kita akan dismantling Hamas kita ingin eliminate Hamas kita akan habisi Hamas itu tujuan dasar mereka sekarang dia ingin memuaskan warga Israel bahwa Hamas benar-benar bisa dieliminasi di jalur Gaza ataupun di Rafah yang pada dasarnya kalau kita lihat di lapangan Hamas sama sekali tidak bisa dieliminasi bahkan kita lihat lobby-lobby internasional Hamas terus berjalan di Doha di Qatar di Turki di Oman begitu ya jadi tidak mungkin jadi Israel ini kapan dia berhenti menyerang Rafah ketika dia sudah bisa meyakinkan rakyatnya meyakinkan kabinetnya Netanyahu bahwa misi kita sudah selesai kita sekarang maupun nyata-nyata jadi belum belum apa namanya belum ada gambaran misinya selesai makanya ini belum di stop oleh Netanyahu dia itu di dalam negerinya terlalu besar tekanan untuk melakukan operasi terutama di kabinetnya kalau rakyat Israel itu pengennya gecatan senjata kalau rakyat Israel itu pengennya cuma dua aja gecatan senjata sama kembalikan tawanan jadi kembalikan hostages sama stop cheese fire segera kalau kabinet Netanyahu ini pada dasarnya yang dia inginkan adalah perang terus berlanjut kalau tidak Netanyahu akan dihulingkan dari darab saya kira perkembangan terbaru di PBB ketika 143 negara mendukung proposal Palestina menjadi negara yang diakui anggota PBB dan kemudian gerakan aksi-aksi mahasiswa di Amerika terutama dan juga yang sudah meluas kembali ke Eropa ini secara politis dari sisi geopolitik global juga Hamas menang lawan Israel jadi secara politik global pressure sekarang yang diterima oleh Israel bahkan dari sekutu terdekatnya sendiri Amerika yang mengandalkan akan dihentikan senjata ke Israel ini sebuah kemenangan diplomasi Hamas di luar negeri kemudian perlu diketahui juga bahwa salah satu yang membuat ini Hamas bisa bertahan seperti ini dia bisa terus melakukan lobby-lobby di dunia internasional sampai muncul kesadaran global dan tekanan ke Israel ini juga ada apa namanya ada peran-peran orang lain disini seperti peran Iran peran proxy Iran ada peran Qatar disini ada peran Turki disini sayang sekali negara-negara sunni yang lain tidak terlibat dalam hal ini tidak membantu Hamas secara langsung sayang sekali Liga Arab ini mandul sayang sekali Oki juga mandul jadi termasuk Indonesia dong termasuk Indonesia 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 kan agak terpisah kalau kita analisa Indonesia itu agak rumen karena dia terpisah dari Timur Tengah dan peran di dunia global sebenarnya sudah bagus tapi belum maksimal juga Indonesia kalau kita lihat sekarang misalkan bagaimana proxy Iran bekerja bagaimana proxy Turki bekerja bagaimana proxy Qatar bekerja ini sebenarnya yang membuat kita agak sedikit optimis bahwa ada masa depan yang lebih baik terhadap Palestina jika kesadaran global terutama dunia Islam minimal itu semakin kuat persatuannya dan semakin kuat melakukan pressure terhadap Israel Amerika itu sebenarnya kenapa dia terus berani mensupport Israel itu karena salah satu faktornya adalah dunia Islam yang sangat lemah dunia Islam yang tidak berdaya makanya dia mensupport Israel dengan tenang-tenang saja beda hal kalau nanti dunia Islam melakukan pressure terhadap Amerika terus menerus dan semakin kuat maka sebenarnya ini akan membuat keputusan Amerika akan lain lagi di masa-masa mendatang ini yang kita butuhkan ke depan Bang Ersu baik terima kasih Tengku Zulkifli Usman pengamat geopolitik global khususnya kawasan Timur Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh